MPR menjelaskan langsung mengatasi priorisasi masa jabatan presiden dan wakil presiden. Ketiga, memperjelas tata cara pemakzulan presiden dan atau wakil presiden. Keempat, menata ulang lembaga pewakilan rakyat. Slide selanjutnya, tolong. Keluar, terima kasih untuk saudari Citra. Selanjutnya, pemateri kedua yaitu Musdalifah. Kami persilakan. Keputasi relasi presiden DPR dalam suatu dekade pemerintahan Susila Bambang Yudhoyono dalam tulisan ini digunakan dua alur pembahasan. Yaitu pertama, menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi relasi presiden dan DPR berdasarkan satu dekade pemerintahan SBY dan yang kedua yaitu menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan kepemimpinan presiden SBY selama periode berikutnya. Sehingga dapat dihasilkan fakta penelitian mengenai relasi presiden dan DPR selama satu dekade. Baiklah, terima kasih untuk saudari Musdalifah. Selanjutnya, saudari Niftahul Azmi, saya persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator telah memberikan saya kesempatan. Era reformasi di Indonesia yang dimulai pada tahun 1998 mengubah dinamika hubungan antara DPR dan presiden. Beberapa pola relasi antara keduanya yaitu yang pertama itu pemilihan presiden, yang kedua itu sistem presidensial, yang ketiga itu peran DPR, dan yang keempat pemerintahan koalisi, yang kelima perubahan konstitusi. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya, Pemateri Karina Yolanda Putri. B, sistem Indonesia pada era reformasi. Reformasi secara umum berarti perubahan terhadap suatu sistem yang telah ada pada suatu masa. Di Indonesia, kata reformasi umumnya merujuk kepada gerakan mahasiswa pada tahun 1998 yang menjatuhkan kekuasaan Presiden Soeharto atau era setelah Orde Baru. Pelaksanaan demokrasi masa reformasi 1998 sampai sekarang berakhirnya masa Orde Baru ditandai dengan penyerahan kekuasaan dari Presiden Soeharto kewakil Presiden B.J. Habibie pada tanggal 21 Mei 1998. Penanggalkan kedaulatan rakyat dengan swadaya masyarakat, pembagian secara tegas, wewenang kekuasaan, lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif sistem pemerintahan yang masa Orde Reformasi dapat dilihat dari aktivitas. Baiklah, terima kasih. selanjutnya saudara Hadi Yudha Pratama. Baiklah, mungkin itu saja pemateri dari kami. Selanjutnya kami akan buka sesi tanya-jawab. Pak, untuk sesi tanya-jawabnya, dua saja atau gimana Pak? Ya, masih malinggu lah. Tiga ya. Baiklah, di sini kami membuka satu sesi dan tiga pertanyaan. Yang ingin bertanya, silakan. Silakan, Adinda. Ingin bertanya, Arisma Yasari. Adinda sudah angkat tangan terlebih dahulu. Silakan, Adinda. Oke. Terima kasih. Tentang pola relasi antara DPR dan Presiden pada era reformasi. Nah, yang saya tanyakan adalah bagaimana pelaksanaan sistem pemerintahan di Indonesia pada masa era reformasi. Tolong jelaskan secara detail. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya untuk saudari Darahma Presa, silakan. Terima kasih, moderator. Di sini saya ingin bertanya mengenai sejauh mana konsep pembagian kekuasaan antara DPR dan Presiden diimplementasikan dalam praktik politik Indonesia selama era reformasi. Jelaskan, terima kasih. Baiklah, terima kasih. Selanjutnya. Izin bertanya. Dari kelas A. Izin bertanya, moderator. Silakan, Ainur Rida. Baiklah, pertanyaannya bagaimana DPR dapat menjadi lebih transparan dan bertanggung jawab dalam pola relasi dengan pribadi reformasi? Terima kasih. Baik, terima kasih untuk saudari Ainur. Pak, ini jawabnya langsung atau... Langsung ya, Aduh. Oke, baiklah. Langsung ketik, main di chat. Anak-anaknya, dong. Oke, Pak. Baiklah, pertanyaan dari Dinda tadi, bagaimana pelaksanaan sistem pemerintahan Indonesia pada masa reformasi yang akan dijawab oleh saudara Andrian? Kepadanya akan dipersilakan. Baik, saya izin menjawab dari pertanyaan saudara Dinda. Bagaimana pelaksanaan sistem pemerintahan di Indonesia pada masa reformasi? Jawabannya, pada era reformasi, pelaksanaan sistem pemerintahan demokrasi... Baik, Pak. Jawabannya, pada era reformasi, pelaksanaan sistem pemerintahan demokrasi Pancasila diterapkan sesuai dengan asa demokrasi yang berlandaskan Pancasila. Pada era ini, pemerintahan memberikan ruang gerak kepada partai politik dan DPR untuk tur serta mengawasi pemerintahan secara kritis. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih. bagaimana untuk saudari Adinda? Oke, terima kasih. Jawabannya lagi dikirim ya. Oke. Baiklah, untuk pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh saudari Yuda. Saudara Yuda, sorry. Oke. Pertanyaan dari Dela akan dijawab oleh Yuda. Oke, baiklah. Untuk pertanyaannya ialah, sejauh mana konsep pembagian kekuasaan antara DPR dan Presiden diimplementasikan dalam praktik politik Indonesia selama era reformasi? Ialah, konsep pembagian kekuasaan antara DPR dan Presiden diimplementasikan melalui keterlibatan aktif DPR dalam proses legislasi. Uy, Karim, palat, teman-teman. Giling-giling ini. Sorry, tidak kedengaran. Suara Adi, tolong didiami. Oke. Oke. Yo, Pak, hujan di sini, Pak. Kalau kurang jelas, tolong kirim yo. Yo, untuk jawabannya ialah, konsep pembagian kekuasaan antara DPR dan Presiden diimplementasikan melalui keterlibatan aktif DPR dalam proses legislasi. Pengawasan dan pengambilan keputusan menciptakan sistem check and balance yang lebih efektif. Terima kasih. Maaf, tidak ada keputusan saudara. Tolong dikirim, boleh tidak? Boleh, boleh, boleh. Oh, boleh, boleh. Boleh. Baiklah, selanjutnya pertanyaan dari Ainur akan dijawab oleh Musdalifah. Padanya akan dipersilakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Ainur Iida. Pertanyaannya adalah bagaimana DPR dapat menjadi lebih transferan dan bertanggung jawab dalam pola relasi dengan pribadi reformasi. Itu ada lima cara, yaitu satu, pembuatan informasi publik. Yang kedua, meningkatkan partisipasi publik. Yang ketiga, melaksanakan fungsi representasi, legislasi, anggaran, dan pengawasan. Yang keempat, yaitu meningkatkan kualitas debat dan pembahasan. Dan yang kelima, yaitu melaksanakan UU. Apakah jawaban saya bisa diterima? Bagaimana saudari Ainur? Baik, terima kasih atas jawabannya. Terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Untuk kesimpulan, kami serahkan kepada saudara Adi. Untuk saudara Adi. Pak, di sini Ujenderas, Pak. Pak, ada kedengeran, Pak. Sama, Pak. Banyak gelodoh. Ini nanti, Pak. Ini lanjut nomor 4 atau gimana ya, Pak? Pak, ada kedengeran, Pak. Buong. Setelun. 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 Pak, Cak mana ini, Pak? Gimana, Pak? Kelompok 4 lanjut atau tidak, Pak? Kayaknya tidak memungkinkan, Pak. Kelompok 4 ini, pending. Kelompok 4 pending. Tidak ada, Tidak ada, Bapak nyolah keluar. Keluar, yuk. Iya. Kata Bapak pending dulu, kelompok 4. Oke. Ay, gasak kembali, gasak kembali. Ay, ay, ay. Keluar, 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 keluar. Terima kasih. Terima kasih. Untuk kelompok 4 sama kelompok 5 minggu depan. Jadi, zoom hari ini selesai. Lanjut, Pak Eni, lanjut, Pak. Terima kasih. Dan-ggap. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.